Halo sobat gajah droid, cara install update terbaik Sobat masuk ke menu wipe, advanced wipe Lalu sobat pilih delvig caca sistem data dan vendornya Kemudian sobat swipe Kemudian sobat pergi ke menu install Lalu sobat pilih file pnware pi 055 ataupun 056 nya Dan sobat swipe untuk menginstallnya Setelah selesai, jangan lupa sobat wipe delvig dan cacenya Lalu kembali Dan sobat masuk ke menu install lagi Dan pilih file dechripnya Kemudian sobat swipe untuk menginstallnya Setelah selesai, sobat report lagi ke recovery Setelah kembali lagi ke recovery Sobat pastikan semua mon sudah di checklist Kemudian sobat masuk ke menu install Dan pilih file magis zipnya Dan install Setelah selesai, jangan lupa sobat wipe delvig dan cacenya Lalu sobat report system Dan setelah ini, saya akan mereview sedikit tentang Firmware Pi terbaru untuk Asus Zenfone Max Pro M1 Simak selengkapnya Asus kembali memberikan update Firmware Pi Untuk Zenfone Max Pro M1 Dan di dalam update kali ini Ada beberapa perubahan yang signifikan Jika dibandingkan dengan update-update di sebelumnya Setelah mengupdate ke versi yang terbaru ini Sobat akan merasakan tempilan status bar yang lebih rapi Dan ikon-ikonnya yang teratur Dan juga dengan gerakan layar yang lebih smooth Dibanding dengan versi yang sebelumnya Pada update Pi ini Asus menyandingkan dengan kernel Per Plus 153 Dan tentunya sudah menggunakan Android Pi sebagai operation systemnya Lalu di dalam menu setelah sistem ini Sobat hanya akan menemukan fitur gesture Yang fungsinya masih sama dengan gesture pada firmware versi sebelumnya Dan untuk double take tweaknya berfungsi dengan baik Lalu untuk kecepatan fingerprint sensornya Masih tergolong normal Dan sudah mempunyai akurasi yang cukup bagus Lalu untuk fast unlocknya sudah lumayan cepat Walaupun sobat berada di dalam ruangan yang kurang cahaya Dan tentunya bukan di tempat gelap Kemudian pada menu gesture ini Sobat bisa mengaktifkan fitur geser ke atas Untuk membuka recent app Atau sobat bisa menggunakan navigasi bar Seperti pada Android Oreo Dan fitur tambahan yang dimasukkan Asus ke dalam update kali ini Adalah fitur digital well-being Yang gunanya untuk melampirkan informasi lengkap seputar kebiasaan sobat Dalam menggunakan smartphone Yang meliputi durasi penggunaan aplikasi secara individual Beberapa kali smartphone di unlock Dan jumlah total notifikasi yang hadir dalam satu hari Lalu untuk penggunaan memori sistemnya Hanya kisaran 7 hingga 8 GB Kemudian pada menu setelan suara Masih sama dengan firmware versi sebelumnya Akan tetapi untuk volume suaranya Agak terdengar sedikit lebih kecil Dari versi yang sebelumnya Lanjut ke setelan tampilannya Tidak banyak yang berubah pada menu ini Dan untuk penggunaan tema gelapnya Sudah bisa digunakan secara normal Tanpa harus melakukan reboot untuk menggantinya Lalu untuk setelan keamanan Sobat bisa menggunakan pin, password, ataupun pola Yang dilengkapi dengan fingerprint ataupun face unlock Selanjutnya skor Antutu yang diperoleh pada rok ini Hanya 110 ribuan saja Lalu untuk kecepatan dalam pengisian dayanya adalah sebagai berikut Mungkin setiap user akan mendapatkan arus masuk yang berbeda Tergantung sumber arus yang digunakan saat mengecas Jadi saya ingatkan agar sobat jangan menjadikan arus masuk Yang saya tampilkan di dalam video Sebagai patokan saat mengecasnya Selanjutnya pada firmware yang terbaru ini Cam 2 apinya masih dalam keadaan aktif Jika memang sobat pernah mengaktifkannya pada firmware-firmware sebelumnya Dan sobat bisa menginstall aplikasi Google Camera terbaik yang pernah sobat gunakan Lanjut ke performa gamingnya Pada update terbaru ini mungkin sobat harus menggunakan tweak ataupun modul dari Magis Untuk meningkatkan performa gamingnya Karena menurut saya pribadi performanya hanya biasa saja Tidak terlalu powerful Mengingat skor AnTuTu yang diperoleh hanya 110 ribuan saja Dan bagi sobat yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan info dan update-update terbaru terkait Asus Zenfone Max Pro M1 Kemudian untuk bar notifikasinya masih sama dengan versi sebelumnya Dan semuanya berfungsi dengan sempurna Lalu untuk setelan jaringannya Sayang sekali sobat belum bisa mengunci 4G only secara langsung melalui setelan ini Baik pada SIM 1 maupun pada SIM 2-nya Kemudian untuk fitur DNS-nya Sobat bisa edit dan bekerja dengan baik Dan untuk penggunaan baterainya adalah sebagai berikut Jadi kesimpulannya Firmware 5 versi yang terbaru ini sudah cukup stabil untuk sobat gunakan sebagai daily driver Dan sangat saya rekomendasikan Baik yang versi 0.55 maupun versi 0.56 Nah demikian review dan cara install firmware terbaru Asus Zenfone Max Pro M1 melalui TWRP Jangan lupa sobat like dan share video ini lalu subscribe channelnya Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya